Halo, jumpa lagi dengan saya Rechana 15 Ternate dalam pembacaan kartu terut untuk Ramalan Jodiak Aries di bulan November 2020 oke, mari kita kocok kartunya ya jadi disini akan jatuh maksimalnya 5 kartu untuk saya bacakan ya jadikan ini sebagai hiburan aja kemudian ambil aja positifnya ya penyampaian atau pesan-pesan positif untuk anda jadikan gambaran jadi jika anda bermasalah anda bisa menarik motivasi dari sini untuk meringankan beban anda ya, untuk menggunakan cara-cara yang saya sampaikan disini oke, mari kita lihat kartu pertama yaitu ada Ice of Wands ya kemudian ada Ten of Wands ya, Ten of Wands kemudian ada Ten of Swords ya, kartu pengkhianatan tersakiti kemudian ada Page of Cups dan yang terakhir yaitu King of Cups oke, mari kita bacakan satu-satu artinya jadi disini Ice of Wands menandakan bahwa kalian para Aries ya mungkin akan mendapatkan pasangan baru ya jika kamu naksir sama seseorang jangan ragu-ragu untuk mengajak dia kencan atau sekedar jalan-jalan untuk berdekati gitu ya dia suka kok sama kamu dia mau diajak kamu jadi jangan ragu-ragu untuk terbuka ya kalian mungkin belum rasa cinta kalian belum ada tetapi ketertarikan kalian satu-satu semelain itu sudah ada ya kemudian di kartu Ten of Wands ya menunjukkan bahwa beberapa dari Jodiak Aries ya kalian ini sudah menghadapi masalah beban gitu ya mungkin kalian satu sama lain merasa dimanfaatkan ya jadi untuk kalian yang single mencari cinta kalian merasa beban dengan karena tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu mungkin orang ini tidak sesuai ya dengan apa yang kamu inginkan ya jadi tidak usah memaksakan jika kamu tidak sanggup menjalani hubungan kalian ya udah dilepaskan aja ya jangan terlalu memaksakan hubungan yang sudah tidak baik ya kemudian walaupun kamu berusaha untuk menggap meluluhkan hati dia tetapi dengan cara apapun dengan perjuangan kamu pengorbanan kamu tetapi dia tidak menghargai itu yaudah kamu tidak usah memaksakan diri buatlah diri kamu itu merasa ringan dalam hubungan merasa enjoy ya jangan sampai kamu merasa berat hati tetapi kamu tetap menjalani hubungan kalian ini ya kemudian di kartu ten of sword ini salah satu dari kalian akan merasa terhianati ya mungkin kamu berusaha untuk mengerti dia atau kamu tersudah terbiasa dengan pengkhianatan dia pasangan kamu ya tetapi dia cuek terhadap kamu dia tetap mengecewakan kamu ya kamu berusaha untuk membahagiakan dia tetapi dia tidak berusaha untuk membahagiakan kamu ya dan jika kalian yang beberapa dari kalian ingin mempertahankan hubungan tetapi sepertinya tidak ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan kalian lagi karena beberapa dari kalian sudah diambang putus ya meskipun kalian berusaha untuk balik lagi tetap aja kejadiannya akan sama karena pasangan kalian ini tipe pengkhianat ya dia sudah terbiasa menghanati kamu sedangkan kamu sudah terbiasa dengan pengkhianatan dia ya kata-kata yang menyakitkan dia terhadap kamu kamu sabar kamu berusaha keras untuk menerima dia karena kamu cinta dan sayang sama dia tetapi akhirnya lama-lama kamu bosan sendiri ya kamu akan bosan sendiri karena jika terus-terusan tidak dihargai tidak dianggap apa sih kunanya kamu itu ya jadi buatlah diri kamu bahagia ya jika kamu bahagia kamu pasti bisa membahagiakan orang lain dan jika dia mencintai kamu dia tidak akan menyakiti kamu secara terus-menerus seperti ini ya dan kamu sepertinya jika kalian putus pun salah satu dari kalian mungkin dia akan merasa dendam kepada kamu dan dia akan menghancurkan nama baik kamu karena dia sakit hati dia maunya kamu itu tetap stay ya bersama dia walaupun dia sedang menyakitkan kamu dia tetap mau kamu itu diam aja gitu mengikuti egonya dia jadi kalau kamu sekarang sudah berpikir berulang-ulang kali dan kamu sudah mendapatkan keputusan yang pasti dan ingin berpisah maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk terhadap kamu bisa jadi dia melukai kamu secara fisik melukai kamu secara moral atau nama baik kamu akan dihancurkan membongkar aib-aib kamu ya jadi kamu harus berhati-hati terhadap hal ini ya karena ini akan sangat menyakitkan jadi kamu harus siap siaga oke dan kemudian di kartu jadi sekarang kamu harus meminta kepada Tuhan ya jangan lupa sholat atau ibadah kalian yang beragama lainnya beragama Kristen Katolik Buddha Hindu memintalah kepada Tuhan agar keputusan yang kalian ambil ini karena Tuhan maha melihat apa yang kalian rasakan apa yang kalian alami maka Tuhan akan tetap merastui itu jadi jangan lupa mendekatkan diri meminta perlindungan kepada yang maha kuasa agar jangan sampai berbisahan ini mengakibatkan keburukan terhadap kamu ya karena kuasa kamu ini terlalu ngotot ya dia ngotot kepada kamu dia terdekat menyakiti kamu dan membongkar aib-aib kamu ya tetapi seseorang akan datang kepada kamu di kartu page of cups ini adalah seseorang yang mudah akan datang membantu kamu ya mungkin orang ini sudah lama diam-diam menaksir kamu ya dia sudah melihat situasi kamu saat ini ya sudah lama memperhatikan kondisi hubungan kamu dengan pasangan kamu dan dia sangat merasa sayang sama kamu ya dia bukan hanya kasihan sih tapi dia sayang dia suka sama kamu dan dia memperhatikan kamu ya diam-diam dia berusaha dia ingin sekali membantu kamu ya dia ingin membantu kamu keluar dari masalah ini tetapi dia merasa tidak berkuasa karena kamu masih kamu belum tahu isi hati dia dan dia belum tahu isi hati kamu sebenarnya terhadap dia dan kalian belum punya hubungan hubungan apa-apa jadi dia hanya melihat kamu dan memperhatikan kamu dan merasa kasihan kepada kamu ya kasihan dalam arti apa yang kamu rasakan selama ini terhadap pasangan kamu yang pengkhianat yang sering menyakiti kamu yang ngotot kepada kamu menekan kamu egois ya dia merasa kasihan kepada kamu dalam hal itu ya bukan dicinta suka sama kamu karena kasihan bukan saja bukan ya tapi karena dia melihat kiadaan kamu yang sangat tidak baik saat ini tapi kamu tidak khawatir dia akan datang membela kamu dia akan melindungi kamu ya dalam hal ini kamu tidak perlu jangan buru-buru gr juga ya karena belum tentu dia mencintai kamu juga ya kamu gak usah kamu gak usah terlalu cepat berasumsi atau jangan sampai kamu salah persepsi juga ya karena seorang aries itu sebenarnya pemalu ya jadi dia tidak mau salah dalam berasumsi jadi ya ikuti aja intuisimu ya insting kamu ya kamu juga harus menjaga image terhadap orang baru ini ya dia terlihat muda tetapi dia dia mungkin usianya lebih muda tetapi pikirannya cukup dewasa jadi jika dia menolong kamu ya berterima kasih kepada dia namun kamu perlu menjaga jarak ya jaga jarak dengan dia dulu karena kamu dalam kondisi belum stabil ya dari kecewaan yang kamu terima dengan pasangan kamu ya jadi orang ini sudah lama menaksir kamu dia ingin mengutarakan tapi dia malu ya karena perbedaan usia kalian kemudian kamu tidak usah terlalu mengharapkan dia juga kalau dia tidak adalah judo kamu ya syukur tapi kalau bukan dia berarti ada yang lebih baik karena ada king of cups ada kartu king of cups atau mungkin dia yang lebih muda tapi dia punya pikiran yang dewasa dia menyanyi kamu mungkin dia belum bisa mengutarakan cinta atau mengajak komitmen dengan kamu bukan berarti dia tidak suka sama kamu tetapi dia tidak ingin menyukai kamu lagi karena dia sudah menyaksikan apa yang kamu rasakan selama ini jadi dia ingin memastikan dulu hati dia sebelum dia mengambil keputusan untuk berkomitmen dengan kamu orang ini sangat tulus netral dia penyayang dia orangnya seimbang dia tidak segan-segan untuk membantu kamu dalam hal keuangan membantu kesulitan kamu dia dermawan kesulitan dia dia adalah sesosok pria atau pesangan yang penyayang baik hati dia tulus dan dia orang yang berpikir secara adil dia tidak suka menyakiti hati pesangan dan dia selalu berusaha untuk membahagiakan pesangan ya jadi kamu harus sabar ya kamu harus berdoa terus minta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa agar kamu tetap terlindungi dari hal-hal buruk ya Aries kemudian dalam hal pekerjaan kalian kalian harus kalian sudah melakukan apa yang kalian merencanakan ya sudah lama kalian melakukan pekerjaan yang tinggal kalian menunggu hasilnya saja ya hasilnya masih lama sih masih beberapa bulan lagi datang kepada kamu tetapi masih lama tapi sudah kamu lakukan kamu sudah mencapai sudah ada titik terang untuk kesaksesan kamu namun disini kamu perlu mengatur mana pekerjaan yang harus kamu ambil sesuai kemampuan kamu jika itu terlalu berat maka diatur-atur supaya tidak membebani kamu ya mana yang harus kamu bekerjakan mana yang tidak harus kamu bekerjakan kamu harus pandai mengatur waktu kapan kamu harus mengerjakannya ya dan mana yang harus kamu terima untuk dikerjakan ya karena kamu harus memikirkan kondisi kamu juga agar kamu tidak terlalu terbebani ya karena kamu akan mengalami banyak masalah di bulan ini November jadi jangan terlalu mengambil risiko dalam pekerjaan ya perjuangan kamu tetap akan berhasil ya sudah ada di Ace of Wands kemudian jangan mencampurkan masalah pribadi dengan pekerjaan tetaplah berkreasi tetaplah bekerja seperti biasa tanpa membawa masalah pekerjaan pribadi kamu ke dalam pekerjaan karena itu akan berakibat fatal bisa jadi kamu akan jika kamu terlalu stress dan membawa masalah pribadi kamu ke dalam hubungan ini dalam pekerjaan ini kamu tidak akan fokus dan jika ini terlalu berat untuk kamu hadapi masalah ini terlalu berat untuk kamu hadapi cobalah untuk meminta istirahat sebentar ya istirahat dulu karena daripada kamu nanti kacau tetapi usahakan agar kekerjaan ini harus segera berakhir dan kamu harus bekerja kembali ya akan kamu jangan khawatir karena akan ada pekerjaan yang lebih baik ya mungkin bos kamu akan menerima kamu kembali setelah masalah yang kamu hadapi setelah kamu sudah tenang kembali ya kamu akan mendapatkan tawaran kerja baru dan kamu akan merasa nyaman ya kamu akan terlepas dari masalah pribadi kamu dan kamu mulai fokus terhadap pergerihan kamu dan kamu punya kesempatan untuk meraih mimpi-mimpi kamu ya kesuksesan kamu ya sudah ada ya tinggal kamu sabar sabar dan terus bekerja karena kamu tetap akan berhasil ya dalam pekerjaan oke sekian dulu pembecahan taruh saya untuk jodhya karies di bulan november 2020 semoga ini membantu anda ya semoga ini bermanfaat untuk anda semoga ini bisa memberikan anda gambaran untuk berjaga-jaga ya mengantisipasi hal-hal negatif yang akan terjadi kepada anda dan semoga kalian senang dengan hasil pembacaan ini ya dan kalian akan merasa ringan ketika menghadapi masalah-masalah bulan november oke sekian dulu pembecahan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati